Gawat, bukan Jokowi, bukan Kiai Maruf Amin, tapi Lord Luhut dan Bahlil, Biang Kerok, gaduh invest miras. RUU larangan miras harus segera disahkan, itu baru tegas wahai Bapak Presiden. Oleh karenanya, kami pembatalan harus terus dikawal. Pemerintahan Jokowi mesti bertanggung jawab atas keriuhan yang terjadi akibat Perpres 10 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang didalamnya mengatur soal investasi minuman keras alias miras. Pasalnya, Perpres yang merupakan turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Omnibus Law ini telah membuat publik gaduh. Meskipun belakangan dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Ipo, Deddy Kurniansyah, pihak yang paling harus bertanggung jawab dalam hal ini bukanlah Jokowi. sebagai Kepala Negara. Melainkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil, Lahadalia, dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menko Marves, Lord Luhut. Keduanya adalah perpanjangan tangan Presiden Jokowi yang mengurusi persoalan investasi. Kepala BKPM adalah yang paling bertanggung jawab. Juga Menko Luhut perlu mendapat evaluasi Presiden, kata Deddy Kurniansyah kepada wartawan berita politik Ermol selasa 2 Maret. Selain karena telah membuat gaduh, pembantu Presiden Jokowi itu juga telah ikut andil menurunkan citra kepala negara karena dianggap tidak tegas atas kebijakan. Semakin sering Presiden membatalkan kebijakan, semakin buruk citra dan reputasi kepemimpinan Presiden Indonesia, tuturnya. Selain itu, pembatalan perpres investasi miras ini juga misyaratkan bahwa Presiden Jokowi seolah tidak memiliki visi kebijakan yang baik. Padahal sebelum mengambil keputusan sensitif, seharusnya lebih dulu Presiden mendengarkan aspirasi publik, bukan dengan menunggu reaksi penolakan. Nah, apakah sudah selesai? Tampaknya belum. Para pengamat dan pakar hukum masih skeptis. Tidak percaya terhadap pencabutan lisan lampiran 3 tanpa pencabutan perpres 10 2021 secara total. Perhari ini, para pengamat dan pakar hukum itu memperingatkan bahwa pencabutan laporan 3 di perpres 10 2021 tentang investasi minuman keras alias miras. Jangan dulu dianggap sebagai jawaban untuk protes. Pencabutan laporan itu tidak bisa dijadikan jaminan bahwa miras tidak akan diproduksi. Pencabutan itu harus diperjelas oleh pemerintah sebab sewaktu-waktu bisa saja gegasan produksi miras dimunculkan kembali. Alasan mereka di perpres itu masih tetap terbuka investasi untuk bidang usaha yang memerlukan persyaratan tertentu. Pakar dan peneliti hukum Dr. Muhammad Taufik memperingatkan produksi miras bisa saja dilakukan atas nama otonomi daerah oleh pemda-pemda. Meskipun lampiran 3 sudah dibatalkan. Malahan kata dia proses pendirian usaha miras di daerah bisa lebih mudah lagi. Sedangkan asisten profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia Sony Zulhuda memperingatkan rezim bahwa ketentuan perolehan bisnis miras masih tercantum diregulasi induknya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja alias Omnibus Law. Apakah kamu masih ingat dengan Omnibus Law? Jadi para ulama dan semua pemimpin ormas yang menentang produksi miras harus terus mengawal mencabutan aturan investasi miras di Perpres 10 2021 Ada kemungkinan main akal-akalan di pihak penguasa. Bisa saja nanti ada klaim bahwa pencabutan itu hanya secara lisan oleh Jokowi tidak memenuhi landasan hukum untuk meniadakan produksi miras. Di lain sisi rezim ini bikin sakit hati 16 kar FPI yang tewas ditembak polisi mal ditetapkan jadi tersangka. Keenam Laskar tersebut dikenakan pasal 170 KUHP Mereka dikenakan pasal berkaitan dengan kekerasan karena sempat melakukan perlawanan terhadap anggota poda Metro Jaya. Tak hanya itu kabar terbaru rezim bikin sakit hati lagi PBNU Said Akhil kok malah jadi komisaris utama PT KAI Sebelumnya selamat atas pengangkatan komisaris utama PT KAI pun komut-komut BUMN lain. Saya percaya 120% siapapun komisaris BUMN yang ditunjuk itu tentulah sudah bagus cocok kompeten sekali. Karena menunjukkan komisaris ini bukan main-main. Misalnya untuk kereta api Indonesia KAI dari 30 ribu lebih karyawan KAI termasuk alumni karyawan KAI boleh jadi memang tidak ada yang cukup kompeten buat jadi komisaris utama sungguh miris. Sama dengan BUMN lain ratusan ribu karyawan mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun boleh jadi memang tidak kompeten buat mengisi struktur atasannya. Jadi harus dicari dari luar yang jauh lebih memahami bisnis seluk-beluk bahkan jeroannya BUMN tersebut. Apa sih pentingnya pengalaman puluhan tahun mereka? Kita butuh orang luar yang lebih visioner. Paham sekali semuanya. Sekali lagi selamat buat siapapun yang telah ditunjuk jadi komisaris utama BUMN. Apakah kamu setuju Saeed Akhil jadi komisaris utama KAI? Apakah dia punya pengalaman bisnis? Jadi yang terbaik untuk negeri ini bahwa Bapak Jokowi mendorong disahkannya RUU larangan minuman beralkohol jadi undang-undang karena secara konstitusi hirarki peraturan menjadikan undang-undang lebih tinggi dari perpres. Sekalian lebih bagus aturan larangan miras dijadikan sebagai hukum positif dalam bentuk undang-undang. Aman, tenang, dan tidak mudah di otak atik seperti perpres yang kapan saja bisa diganti atau direvisi presiden sendiri. Bagaimana menurut pendapat Anda? selamat menikmati .